Setiap orang tentu mendampakkan memiliki hubungan dengan pasangannya, hubungan yang sehat, hubungan yang saling mendukung satu sama lain. Apalagi jika hubungan tersebut sudah berada dalam batra pernikahan. Namun sayangnya, beberapa orang justru memiliki pasangan dengan karakter kepribadian narsistik berlebih. Atau bahasa medisnya adalah narsistik personality disorder. Dalam kondisi ini tentunya berdampak pada hubungan yang tidak sehat. Tidak sehat untuk kesehatan mental pengidap dan juga bagi pasangannya. Kira-kira bagaimana untuk ciri dan cara mengatasinya? Yuk kita cari tahu bersama ahlinya. Narsistik personality disorder atau NPD merupakan gangguan kepribadian di mana pengidapnya cenderung ingin sekalian sesuatu berfokus pada dirinya. Pengidap NPD biasanya memiliki rasa empat yang rendah sehingga tidak memudulkan orang lain dan sekitarnya. Namun, dibalik rasa percaya diri yang berlebihan, pengidap NPD memiliki perasaan yang rapuh dan rentan terhadap kritik. Pengidap NPD ini kalau dia dalam suatu hubungan, biasanya dia selalu berusaha untuk self-center. Jadi, apapun yang penting dirinya dulu. Sedangkan di samping itu, dia tidak cuma sekedar dirinya, tapi sebaliknya dia tidak bisa mengapresiasi pasangannya juga. Dia mungkin tidak akan bertanya, kamu sudah, kamu sehat kah? Kamu baik-baik saja? Dia tidak akan pernah menanyakan hal-hal seperti itu. Yang penting, aku baik, aku sehat, aku mendapatkan prestasi, penghargaan. Dan tidak cuma itu, seringkali itu dibarengi dengan sikap yang abusif. Jadi, dari pasangan itu abusif ke si pasangan narsis ini, abusif ke pasangannya. Secara psikologi, kepribadian narsistik personality disorder berdampak buruk bagi hubungan. Tidak hanya pada kesehatan mental si pengidap, namun juga mempengaruhi kesehatan mental pasangannya. Pasangan dari pengidap NPD bahkan bisa merasa dirinya tidak berarti hingga berujung stres berat, akibat banyaknya tekanan yang didapatkannya. Stres berat ya, bayangin aja sebagai pasangan yang idealnya saling berbagi kasih sayang, saling memenuhi kebutuhan satu sama lain, kemudian bersenang-senang bersama. Kalau punya pasangan NPD, si pasangannya ini harus terus menerus memberikan pujian tanpa dipuji, harus terus melayani tanpa dilayani. Kemudian ketika ada masalah, pasti akan banyak disalahkan. Karena si pengidap NPD ini akan sangat sulit merasa salah jika melakukan kesalahan. Jadi ya bayangin disalahin terus, tidak dipenuhi kebutuhannya, ya pasti stres berat. Menurut dokter spesialis kejiwaan rumah sakit Ubaya Surabaya, Mary Apriliani, narsistik personality disorder bisa terjadi karena beberapa faktor. Untuk penanganannya, dokter ahli jiwa akan memberikan pendampingan layanan konseling dalam jangka waktu tertentu. Sebenarnya kalau kita selalu ditanya penyebabnya apa, ini kita selalu bilang ini multifaktorial, nggak bisa bilang cuma karena satu faktor saja. Faktornya apa saja? Bisa dari riwayat masa kecil di mana orang tuanya sendiri juga narsistik, bisa. Atau dia mungkin pola asuh dari kecil yang mungkin nggak terlalu bagus, kalau istilahnya itu overindulgence atau underindulgence. Jadi over itu terlalu dimanjain, terlalu dibanggakan, dilulukan, sedari kecil itu. Atau dia malah sama sekali nggak, atau less gitu. Jadi tidak diperhatikan, kurang apresiasi dari orang tuanya dan sebagainya. Bisa jadi juga karena ya bukan dari orang tuanya narsistik misalnya, bisa. Mungkin dia, itu tadi, mungkin dia dari kecil dia nggak terlalu mendapatkan, apa ya, mungkin dia punya penghargaan tertentu tapi tidak pernah diapresiasi. Jadi memang multifaktorial, nggak bisa dibilang satu sisi aja gitu. Sebagian besar masyarakat mengaku memiliki kriteria tersendiri dalam memilih pasangan sebelum sampai pada tahap pernikahan. Tujuannya agar terhindar dari pasangan yang bisa memberikan pengaruh buruk dalam hubungan hingga kesehatan mental. Menurut saya sih, untuk kriteria utama yang jadi pertimbangan saya itu mungkin bagus dalam segi agamanya ya. Itu menurut saya pokok dari, inti dari kriteria yang harus saya jadikan acuan untuk memilih pasangan. Yang pertama ini karakternya mbak. Nah, dengan karakter itu kan kita bangun, soalnya untuk pernikahan itu kan lama, jangka waktu lama. Kita harus tahu karakternya, berbatannya gimana, terus kesehariannya gimana. Terus yang kedua itu fondasi agamanya sih mbak. Kalau terutama buat saya sih yang kasar ya, karena nggak bisa sama orang yang kasar. Apalagi kasarnya sampai ke fisik gitu. Narsistik personality disorder hanya bisa didiagnosa oleh tenaga ahli. Namun beberapa ciri dominan bisa diamati. Pertama, pengidap NPD cenderung ingin menjadi pusat perhatian. Sehingga tak heran si pengidap lebih mementingkan dirinya sendiri. Kedua, pengidap NPD memiliki rasa empati yang rendah. Pengidap NPD akan selalu merasa dirinya lebih unggul dari orang lain atau merasa superior kompleks. Secara psikologis, pengidap NPD bisa benar-benar sembuh jika ia menyadari ada yang salah pada dirinya. Dan tentunya dengan bantuan dan pendampingan oleh tenaga profesional. Tim Liputan CNN Indonesia Hai senagam Pengidap NPD tersebut pada dirinya. Terima kasih.